abang irfan guys, abang irfan datang jauh-jauh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam terakhir uncle dan juga teman-teman yang berada di Indonesia itu adalah abang irfan, abang razli, abang askalani dan juga abang tengkuruk ketika ini kami tengah berjalan-jalan muter-muter lah guys ya dengan abang irfan jauh guys, abang irfan datang dari pokor bersama dengan istrinya, ibu yuyuh dan anaknya namanya syakirah kalau tidak sirap ya alhamdulillah terima kasih abang irfan karena datang sanggup datang dari jauh inilah ya, sikap orang Indonesia jauh-jauh datang, silaturahmi dengan teman-teman alhamdulillah, terima kasih abang irfan dan hari ini kami berada di Tamrin City ya suasana yang berada di sini inilah suasananya oke ada warung-warung apa ini warteg ya guys warteg ya oke di pinggiran jalan oke inilah suasana dia malam-malam oke ada bangunan tinggi gedung-gedungnya tinggi keren ya guys malam-malam begini keren-keren tuh, nampak guys wah luar biasa ya malam-malam di sini di Tamrin City ya agar tempat ini di Jakarta oh Jakarta iya stasiun bandara BNI City iya negara Indonesia City ya betul kan abang irfan stasiun KA ini menuju kemana nih abang irfan Bokor Bisa Bokor Bisa saya belum pernah naik ke Bokor naik stasiun ini guys ke Bogor Bisa ke Jawa Ibu ke Jawa Tengah sudah wah alhamdulillah nanti kita transisi di Manggarai oh transisi dulu pindah kereta jawa oke 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 stasiun BNI City itu guys oke baras malam-malam terakhir di sini kita tinggalkan momen ya kita jalan-jalan ini ini MRT MRT oh yang kami pas kemarin kemarin kami ada naik dengan abang Aldo baru tadi engkau ada post video ya betul tadi Gojek ada Gojek situ ya Gojek itu buat anak Gojek oke apa hotel itu ya stasiun stasiun hotel stasiun hotel stasiun hotel stasiun hotel oke bolehlah orang malaysia baris minat murah-murah bisa lah murah-murah ya sebenarnya banyak juga hotel-hotel sini cuma perlu cari resek-resek apa ini resek supaya kita bisa mendapat hotel-hotel yang berdasarkan kemampuanan jual budget kan kalau anak mau every day every day atau minggu untuk disini aja lebih dekat diberi ke sini ya boleh bisa jalan-jalan kalau kegelorak main juga kan itu bangunan apa itu Abang Irfan gedung 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 apa itu guys itu endorsement oh ini endorsement buat bangunan oh buat bangunan oke sate padang guys ini saya berada di jalan Sudirman ini terminal stesen stesen Sudirman bangunan mencoba makanan jajan makanan makanan jajan yaitu sate bang Irfan sini sate apa ini sate padang sate padang sate padang guys ya sate padang Sudirman sate padang Sudirman makanan jajan di jalan Sudirman kita nongkrong nongkrong jadi sepertinya saya ini anak jaksin anak jaksin anak jaksin udah kiranya kayaknya mencoba kayak ini cuman dia bikin aja ya oke saya makan bercanda guys makan gimana kok ya ya bisa lah bisa masuk lah masuk lah kalau buat anak jaksin masuk ya karena jiwa itu udah nular jadi masuk lah ya lima hari disini udah nular lima hari pas itu lama itu pas kaki jajak di bandara udah anak jaksin iya kan iya iya bener bener iya aja daripada bonyok kita ya sate padang ini kan kalau bilang di malaysia ada juga sate kalau kalau mau coba sate indonesia di indonesia ada sate padang apalagi sate-sate yang berada di indonesia guys banyak ini nasi padang sate padang nasi gamping ayam sate ayam ini ini macam sate daging kan daging sate daging sate ayam dan ada nasi kalau di malaysia dia panggil nasi himpit di lontong dia berhimpit kan jadi itu yang orang malaysia panggil himpit oh gitu potong 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 4, 5, potong kalau di indonesia panggil apa lontong lontong cak lontong cak lontong apa bener guys bukan, bukan cak lontong tulis di ruangan komentar jadi saya ingin merasai suasana lepas ini guys selepas kami makan dengan teman-teman kami akan berjalan muter-muter berjalan-jalan sama pusing-pusing pusing itu pening pening pening, sakit kepala iya kau muter-muter muter-muter kalau di malaysia itu pusing kita pusing-pusing ronda-ronda ronda-ronda kalau di malaysia tapi kalau di indonesia pusing kepala sakit kepala apa bener guys oke kita sama bakar nantikan video anggel yang satu KAI Sudirman guys oke suasananya luar biasa guys Alhamdulillah oke jalan muter-muter malam-malam terakhir berada di Jakarta guys oke gedungnya tinggi-tinggi guys oke saya saya juga shock juga sekarang sudah lebih kurang dalam jam hampir jam 11 malam tapi kota ini masih lagi masih lagi hidup artinya masih hidup artinya masih seger fresh kayak anak jaksel seperti anggel ya aduh sedihnya guys sedih-sedih sebab besok anggel akan balik balik ke malaysia insyaallah insyaallah doakan anggel ya kata singkatan dalam bahasa Indonesia bahasa gaul bahasa jaksel kata-kata bahasa singkatan gaul bukan bahasa Indonesia ya oke bahasa Indonesia ayo mulai ya saya mulakan mulai yang pertama baper baper bawa perasaan bawa perasaan baper itu baper ternyata angkol nih singgung nih oke di singgung tapi langsung merasa wah bawa perasaan bawa perasaan bawa perasaan itu namanya baper jangan baper jangan bawa perasaan dalam pd komen-komen baper baper jadi bawa perasaan jadi terginggung kan ini saya baru tau guys terginggung oke satu kedua pd apa pd percaya diri percaya diri oh pd itu percaya diri percaya diri jauh juga ya percaya diri oke percaya diri percaya diri yang ketiga tiga apa apa ini nonki nonki nongkrong nongkrong bisa bisa ya atau ada lagi ada lagi bahasa gaul apa lagi apa lagi guys bahasa gaul nongki nongki tulis di komen tulis di komen apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi puing puing top apa 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 tidak ada puing puing hancuran tembok tembok oh hancuran tembok tembok puing namanya oh begitu ya sebab saya selalu tengok ada netizen komen di tempat saya puing puing dia bilang puing 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 itu itu apa ya bukan bahasa itu cuman apa ayo dari suara ting 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 gitu anak Jaksel saya tolak anak-anak Jakarta Selatan eh bang mana kalau nongki-nongki gini enggak enak kalau nggak nyebat makanya makanya kalau acara timur nah nyebat itu nyebat itu ngerokok Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur ya anak Jakarta Timur ya anak Jakbar Jakarta barat Jakarta Selatan Jakut 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 Jakbus ah biasanya bukan begitu Nek Kurva Nord katanya Kurva Nord iya bahasa Inggris tapi tapi itu diambil anak-anak Jack Mania yang bagiar utara di ruangan komentar apa-apa selain daripada bahasa-bahasa gaulian kita cukup tadi mungkin yang tengah menonton teman-teman kita bisa tuliskan di ruangan komentarnya apa lagi abang tunggu tau apa-apa lagi kata-kata singkatan ah baper okey baper cari perhatian iya cari perhatian caugan ganteng ganteng uuuh caugan 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 kayak saya lah iya 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 bisa masuk bisa masuk ha bisa masuk ah bisa masuk wah memang? wow lagi 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 enak disini lagi enak oke oke lagi enak bentar lagi kita akan nyobain nasi goreng nasi goreng ah nasi goreng nasi goreng nasi goreng ya nasi goreng nasi goreng banyak singkatan kan bahasa Indonesia ini saya ingat saya banyak lagi bahasa-bahasa gaul mungkin orang-orang Jakarta bisa tuliskan di ruangan komentar sebutin please 1234567 ah iya 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 kalau makanan-makanan gitu banyak disingkat apalagi di Jawa Barat kayak lontong sayur dibilang lonsai ada lagi lonsai lonsai itu lontong sayur lontong sayur what? lonsai nasi uduk nasi uduk nasi uduk nasi uduk gabung ya iya biar lebih shock lebih shock shock nasi uduk saya bukan shock shock lagi oke jadi itu sahaja lah kan kita punya beberapa kata-kata bahasa gaul iya iya udah cukup mungkin kalian ya tulis lah tulis jangan lupa malam terakhir kami berada di Indonesia guys angkel coba menjadi seorang anak jaksel 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 ya hashtag jaksel tulis di ruangan komentar jaksel jadi malam terakhir ini angkel mencoba makanan-makanan di pinggiran jalan di Indonesia sebelum ini kita hanya tahu di lewat media sosial kan jadi kali ini kita akan makan ini nasgur ada telur ini kalau di Malaysia kita panggil telur dadar ya ya sama kalau di Indonesia sama oke sama apa bener guys tulis juga di ruangan komentar ya dia ada dia punya sepertinya tiba ada kerupuk inilah yang uniknya di Indonesia kalau di Malaysia bukan semua ada kerupuk ya tapi kalau di Indonesia asal pergi mana-mana mesti ada kerupuk apa bener guys tulis di ruangan komentar oke guys kita try ya saya coba kita coba bismillahirrahmanirrahim tadi saya sudah makan sate padang sate padang kan kira masuk loh bisa lah masuk mantap mantap ada apa ini 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 sosej ini sosej rupuk wow saya tidak mengatakan perkara ini kalau pun kalau tidak baik kita katakan tidak baik kan maksudnya kita tolak ke tepi tapi kalau yang baik ini nasi goreng kita skor sedap jumpa makan guys jadi engkau mau habiskan makanan ini skor kita akan jumpa di vlog yang seterusnya oke kita makan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih